Kembali meminta kepada KPU untuk bertindak transparan dan kredibel dalam memutuskan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014. Presiden juga meminta jika terjadi perselisihan, maka hendaknya harus diselesaikan secara konstitusional dengan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan rakyat ingin transisi kepemimpinan berjalan dengan damai tanpa adanya konflik yang menyebabkan keributan. Sebagai Kepala Negara, saya telah mendorong dan mengingatkan KPU dan juga MK, Komisi Pemilihan Umum yang independen dan juga Mahkamah Konstitusi yang juga independen untuk bertindak secara kredibel dan profesional. Dalam menjalankan tugasnya menghitung suara bagi KPU, saya juga sampaikan agar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demikian juga jika, sekali lagi jika ada perselisihan besok dan kemudian dibawa ke MK, maka MK kita pesankan juga memutus perselisihan itu dalam proses Mahkamah yang ada di MK secara transparan dan juga akuntabel. Meskipun demikian Presiden optimistis bahwa pada pengumuman hasil rekapitulasi hari ini situasi akan damai dan berjalan baik karena rakyat sudah memiliki kedewasaan berpolitik.